KOMBES IKBAL AL KUDUSI KOMBES IKBAL AL KUDUSI menerangkan bahwa gerombolan pejuang kemerdekaan Papua itu menembaki aparat yang tengah memburu pelaku serangan sebelumnya. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Mei tahun 2021, pukul 19 lewat 7 waktu Indonesia Timur telah terjadi kontak tembak antara Teni Polri dan KKB di Kampung Kimak Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak kata Iqbal saat dikonfirmasi Iqbal memastikan bahwa tidak ada korban dari unsur Teni Polri yang gugur dalam peristiwa itu Hanya saja, dia belum dapat membeberkan secara lengkap mengenai kronologi kejadian tersebut Menurutnya, sebagian masyarakat telah mengamankan diri menuju Kota Ilaga pasca baku tembak di sekitar posko pengamanan kepolisian Saat ini Teni Polri sedang melakukan pengejaran dan meningkatkan keamanan di sekitar Kota Ilaga Tambahnya Ilaga sendiri dalam beberapa waktu terakhir memanas lantaran terjadi sejumlah aksi oleh KKB Berdasarkan catatan, sejumlah peristiwa penembakan dilakukan oleh KKB terhadap masyarakat sipil di wilayah Beoga sejak awal April tahun 2021 Setelah insiden itu, terjadi pula pembakaran tiga gedung sekolah di wilayah tersebut Bahkan, pembakaran terus berlanjut hingga akhirnya menghanguskan rumah anggota DPRD Kabupaten Puncak Seminggu kemudian, pada hari Rabu KKB kembali menembak seorang tukang ojek bernama Udin di distrik Omikia Kabupaten Puncak Lalu, keesokan harinya mereka menembak siswa SMA bernama Ali Mom di Ilaga Alhasil, KKB atau OPM sebagai organisasi yang menaunginya itu ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Tok造ara